Bab 166 Senyum Menyihir. Kekuatan menakutkan dari niat pedang Zhiyuan Suci dilepaskan melalui sutra pedang Zhiyuan Lin Yun, yang telah ditingkatkan ke tahap keempat. Hanya butuh satu pedang untuk membantai semua kultifator alam siantian yang datang untuk Lin Yun. Regu kematian terlihat paling menyedihkan karena mereka semua menjadi abu. Adapun Mei Zhihua, Suetu, dan para kultifator alam bela diri setengah langkah, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Tidak ada satupun dari mayat mereka yang tersisa. Di masa depan, tidak akan ada cabang Sekte Jinyan atau Sekte Awan Darah di Kota Matahari Biru. Pasukan cabang mewakili hampir sepertiga dari kekuatan Sekte Utama masing-masing. Setelah kekalahan besar ini, mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Jika paviliun Mingguang cukup kejam, mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menguasai seluruh wilayah Azuresun. A apa mereka semua sudah mati? Suara Mingye bergetar. Dia perlahan bangkit dan melihat pertumpahan darah. Di Azuresun County, yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah kompetisi yang brutal. Penghancuran total sebuah Sekte telah terjadi di masa lalu, yang pernah dialami Mingye sebelumnya. Tapi pemandangan di hadapannya telah membuatnya sangat terkejut, selamanya terukir di benaknya. Lin Yun juga terkejut bahwa tanda itu akan begitu kuat. Itu telah melampaui imajinasinya. Pedang yang luar biasa itu telah membuka matanya ke dunia yang sama sekali baru. Namun meski begitu, dia tidak menyesali keputusannya. Jika dia tidak menggunakan token itu, paviliun Mingguang akan mengalami kekalahan. Melawan dua Sekte lainnya, bahkan jika paviliun Mingguang berhasil keluar hidup-hidup pada akhirnya, tidak akan berakhir dengan baik. Banyak murid paviliun Mingguang akan mati. Lin Yun tidak bisa membiarkan Mingye membayar harga yang begitu besar karena dia datang untuk membantunya. Saudara Ming, apakah kau tidak akan membersihkan medan perang? Lin Yun menganggupkan kepalanya. Siapa yang tahu berapa banyak kantong antar ruang dan pil yang dalam di tempat ini? Jika semuanya dikumpulkan, seseorang akan menjadi kaya raya. Benar. Kamu benar. Mingye pulih dari keterkejutannya dan berbalik, kalian yang sedikit membersihkan tempat ini. Paman Ming, saya khawatir saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan ke dua cabang Sekte. Dengan para elit, prajurit kematian, tetua, dan kepala suku yang mati, dua cabang Sekte telah menjadi cangkang kosong. Paviliun Mingguang pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Saudara Lin, luka kudamu tidak seserius kelihatannya. Alasan mengapa dia tidak bisa berdiri adalah karena tiga telapak tangan Bailik Suan. Mingye menghela nafas saat dia melihat kuda naga darah yang tergeletak di tanah. Saat Mingye menyebut Bailik Suan, wajah Lin Yun tenggelam. Dengan garis keturunan kuda naga darah yang kuat, luka luar tidak akan bisa membuatnya menderita luka seberat itu. Lin Yun juga sudah menduga bahwa keadaan kuda naga darah saat ini adalah karena Bailik Suan. Bailik Suan adalah seorang elit dari Kekaisaran Kin Besar dan namanya dikenal luas. Bahkan dengan kultifasi di lubang ketujuh alam siantian, Bailik Suan bisa mengalahkan kultifator alam bela diri mendalam biasa. Namun, Lin Yun membencinya karena bergerak di atas kuda terlepas dari statusnya. Bailik Suan lebih baik berharap bahwa Lin Yun tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membalasnya. Ini memiliki luka dalam yang serius. Jika kau tidak keberatan, kau bisa membawanya ke cabang paviliun Mingguang. Kami memiliki penjinak profesional yang dapat membantunya pulih dengan cepat. Ming Ye menatap Lin Yun dan menyarankan. Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Ming. Lin Yun tidak tahu apa-apa tentang merawat binatang iblis. Jadi yang terbaik adalah menyerahkannya kepada para profesional. Lin Yun pergi untuk menghibur kuda naga darah sebelum dibawa pergi oleh paviliun Mingguang dengan gerobak. Menilai dari luka-lukanya, saya khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Saudara Lin, mengapa Anda tidak tinggal di cabang paviliun Mingguang selama beberapa hari? Mengenai masalah keamanan, saya akan menyuruh ayah saya untuk mengirim seorang tetua alam bela diri yang mendalam ke sana. Ming Ye ingin meningkatkan kedekatannya dengan Lin Yun sebanyak mungkin. Dari potensi yang ditunjukkan oleh Lin Yun, ada kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi eksistensi yang mengerikan. Dengan demikian, seharusnya tidak sulit bagi Ming Ye untuk membuju sesepu alam bela diri yang mendalam dari paviliun Mingguang untuk datang. Lin Yun merenung sejenak dan menyetujui saran Ming Ye. Dia ingin memberi kuda naga darah waktu sebanyak mungkin untuk pulih. Ayo pergi. Mereka berdua menuju ke cabang paviliun Mingguang. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa-dupa kemudian, para kultifator alam siantian dari paviliun Mingguang meninggalkan North Point Plaza. Setelah mereka pergi, orang-orang mulai berkumpul. Mereka semua dikejutkan oleh mayat-mayat di tanah. Ini terlalu menakutkan. Lin Yun benar-benar memiliki cara seperti itu. Tidak heran dia berani menghadapi dua sekte sendirian. Jika bukan karena kuda naga darah itu, Lin Yun mungkin tidak akan memiliki masalah untuk pergi. Dia bahkan mungkin tidak perlu menggunakan harta karun kosmik. Cabang kedua sekte itu praktis tercabut. Sepertinya distribusi kekuatan di alam kinyang akan mengalami perubahan. Ada kemungkinan besar bahwa paviliun Mingguang mungkin memerintah wilayah matahari biru. Inilah sebabnya mengapa kau tidak bisa mengambil tindakan terlalu jauh. Bahkan jika kau adalah pasukan penguasa. Semua orang berdiskusi sementara mereka mencari-cari barang yang terlewatkan oleh paviliun Mingguang. Jika mereka bisa mendapatkan kantong antar ruang kultifator alam bela diri kuasa mendalam, itu akan dianggap sebagai keuntungan rejeki nomplok. Jika ada orang yang merasa tertekan, itu adalah pemilik North Point Plaza, North Point. Semua usahanya telah sia-sia. Selain itu, salah satu lengannya lumpuh, yang merupakan pukulan besar baginya. Jika dia punya pilihan lain, dia pasti tidak akan membantu tiga orang yang tidak menyenangkan melelang kuda naga darah. Pak, haruskah kita mengusir mereka? Bawahannya bertanya ketika mereka melihat kerumunan orang di pelelangan. Bawahannya merasa sangat tidak senang. Tidak hanya paviliun Mingguang yang menjara alun-alun mereka, tapi para bangsawan ini juga melakukannya. Lupakan saja, istana ini sudah hancur. Kemasi barang-barang kalian dan tinggalkan Azuresun City. North Point memiliki garis kepahitan di matanya. Dia sudah memutuskan untuk pergi pada malam hari. Dengan lengan yang lumpuh, tidak mungkin dia bisa membangun pijakan di Azuresun City kecuali dia mencapai alam bela diri mendalam. Tiga hari kemudian, pelelangan masih berantakan yang berbau darah. Ini dulunya adalah tempat yang berkembang, tapi sekarang menjadi tanah yang sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di manapun. Sungguh sulit dipercaya bagaimana semuanya berubah tiga hari yang lalu. Wosh! Tiga siluet turun dari langit dan mengernyitkan alis mereka. Mereka merasa tidak nyaman ketika mereka mencium aroma darah. Mereka bertiga mengenakan seragam sekte awan darah dan pemimpin mereka adalah seorang pria paruh bayah. Dia memancarkan aura yang dalam dan tak terduga. Jika Mingye ada di sini, dia pasti akan mengenali pria paruh bayah ini. Itu adalah sesepu alam bela diri mendalam yang memegang otoritas paling tinggi di sekte awan darah, Yan Teng. Yan Teng yang sama yang telah mengeluarkan hadiah berdarah di kepala Lin Yun setelah Lin Yun membunuh putranya. Semua mati. Mereka semua mati. Tidak ada satupun yang hidup. Sungguh brutal. Dua bawahan yang berdiri di samping Yan Teng mencubit hidung mereka dan mulai mencari di antara mayat-mayat itu. Penatua Yan, sepertinya ini adalah mayat senior Sui. Salah satu dari mereka berhenti ditumpukan mayat yang tercabik-cabik. Yan Teng hanya mengarahkan pandangannya ke atas. Dia tidak repot-repot berjalan mendekat. Ketika dia merasakan niat pedang yang masih ada di atmosfer, dia sangat terkejut. Apakah anak nakal itu mendapatkan warisan pedang suci Ziyuan? Apakah kamu yakin dia masih di cabang pavilion Mingguang? Yan Teng tidak menyebutkan nama Lin Yun. Dia takut dia akan mengamuk. Saya yakin tentang itu. Tapi pavilion Mingguang juga mengirim seorang ahli alam bela diri yang mendalam. Saya tidak berpikir akan mudah bagi kita untuk menerobos masuk ke cabang pavilion Mingguang dengan paksa. Tidak masalah. Dia akan keluar cepat atau lambat, ditambah lagi aku orang yang sabar. Mata Yan Teng berkedip-kedip dengan sedikit kekejaman. Boom, boom. Tiba-tiba, sesosok mayat jatuh di hadapan mereka bertiga. Siapa itu? Wajah Yan Teng berubah. Dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan siapapun di sekitarnya, bahkan dengan kekuatannya. Itu adalah sesepu alam bela diri yang mendalam dari Sekte Jinyan. Wajah mereka bertiga berubah ketika mereka melihat mayat itu. Bahkan Yan Teng bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya yang membuatnya bergidik. Tetua alam bela diri yang mendalam dari Sekte Jinyan ini juga harus berada di sini untuk menyelidiki situasinya. Faktanya, kekuatan sesepu ini lebih kuat darinya. Siapa itu? Keluar. Yan Teng melihat sekeliling dan mengangkat auranya. Jantungnya terasa seperti di tenggorokannya. Ding, ding, ding. Tidak ada yang menjawabnya kecuali sebuah seruling yang tiba-tiba berbunyi di North Point Plaza. Seruling itu terdengar menyihir, menyebabkan jantung berdebar. Perubahan dalam musik terdengar seperti lonceng iblis di telinga yang menanamkan rasa sakit yang luar biasa. Bawahan Yan Teng memegangi telinga mereka dengan menyakitkan dan meratap. Boom, boom. Mereka berdua bisa merasakan gejolak dalam tubuh mereka dan meledak tak lama kemudian. Yan Teng juga dapat merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya yang menyebabkan kekacauan. Organ-organ dalam tubuhnya bergetar karena tiupan seruling. Musik itu menusuk ke dalam jiwanya, menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Yang terburuk, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Berhenti meniup serulingmu. Tolong tunjukkan dirimu dan selamatkan nyawaku. Yan Teng berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan memohon belas kasihan. Dia diliputi oleh rasa takut. Dia langsung tahu bahwa itu adalah keberadaan yang tidak bisa dia lukai. Suling itu terus bermain, mengabaikan permohonannya dan semakin menyiksa. Rasa sakitnya begitu parah sehingga Yan Teng bahkan meratap kesakitan. Pada saat ini, dia tidak berharap bahwa dia bisa diselamatkan. Dia hanya berharap pihak lain bisa mengakhiri hidupnya lebih cepat. Namun, penyiksaan itu berlangsung selama satu jam. Berbaring di tanah, mata Yan Teng terbuka lebar dengan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Dia tidak lagi memiliki sisa-sisa vitalitas yang tersisa. Seorang wanita muda berbaju merah muncul dengan seruling tergantung di pinggangnya. Dia menatap almarhum Yan Teng tanpa emosi. Seorang kultifator alam bela diri yang mendalam telah meninggal secara misterius di bawah serulingnya. Kakah Yun benar-benar mengkhawatirkan. Dia menyipitkan matanya menjadi dua bulan sabit dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Itu adalah wajah yang menawan dengan senyum menyihir yang tergantung padanya. N. Bab 167 Kekayaan Yang Sah Yue Weiwei selalu ada di sekitar, mengamati Lin Yun dari kegelapan. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan, bahkan mengerikan. Dia mungkin telah menekan kultifasinya di alam kinyang, itulah sebabnya dia bisa berkeliaran di alam rahasia tanpa terluka. Tapi Lin Yun tidak akan terlalu terkejut jika dia ada di sini. Dia sudah curiga mengapa Yue Weiwei memiliki teknik terlarang seperti seni pemakan langit. Dia sudah menduga bahwa identitas Yue Weiwei tidak sederhana. Kemudian lagi, Lin Yun, yang berada di cabang Pavilion Mingguang, tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di North Point Plaza. Tiga hari kemudian, Lin Yun berlatih teknik bela diri siantian tingkat lanjut di Pavilion Mingguang, keterampilan pedang suara guntur. Menurut apa yang dikatakan Tong Hu padanya, pedang ini memiliki total lima bentuk, yaitu angin topan, gaya bunga gugur, salju terbang, mengejar bulan, dan langit ilahi. Pedang ini sangat kuat, tetapi juga memiliki persyaratan yang sulit untuk dipahami. Bahkan setelah berlatih untuk waktu yang lama, Lin Yun hanya memahami dua bentuk pertama, angin topan dan bunga bergururan. Kedua jurus itu sangat kuat dan dia sudah mahir dengan angin topan. Itu memungkinkan dia untuk mengacungkan 81 pedang dalam sekejap mata sebelum mereka saling tumpang tindi seperti petir. Pedang ini menekankan pada penyerangan dengan berani. Pedang ini menindas dan mematikan. Itu bisa memungkinkan Lin Yun untuk menampilkan keunggulan sutra pedang Zhiyuan sampai batasnya. Bunga bergururan sangat berbeda dengan angin ribut ungu. Itu menekankan suasana hati. Mungkin terlihat indah dan rapuh, tapi praktis tidak ada kesempatan untuk melarikan diri begitu kau terkunci. Ketika bunga bergururan layu, itu akan menyebabkan kematian atau cedera. Ini sempurna sebagai jurus pamungkas. Lin Yun mahir dengan dua jurus pertama dan dia bisa mengendalikannya sesuai dengan keinginannya. Jadi, tiga jurus berikut ini telah menjadi fokus utamanya selama tiga hari terakhir. Empat bentuk pertama mungkin tampak halus dan elegan karena mewakili angin, bunga, salju, dan bulan. Namun, pada kenyataannya, Lin Yun sudah memahami konsep sebenarnya dari teknik pedang ini dan tidak mengkhawatirkan apa yang mereka wakili. Angin topan dan gaya bunga gugur menekankan pada kecepatan, memberikan jurus yang fatal pada lawan dengan menggunakan kecepatan yang ekstrim. Descending Snow dan Munca Sing merupakan pengembangan dari dua jurus pertama, membawa konsep kecepatan hingga kebatasnya. Lin Yun telah sepenuhnya fokus pada pemahaman teknik pedang. Bahkan jika dia memiliki teknik kultivasi yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan keunggulannya jika dia tidak memiliki teknik pedang. Di ruang pelatihan di cabang Pavilion Mingguang, Lin Yun sedang berdebat dengan mekanisme boneka. Seperti halnya Sekte King Yun, Pavilion Mingguang juga memiliki mekanisme boneka bagi para murid untuk melatih teknik bela diri mereka. Kecuali fakta bahwa mekanisme boneka mereka berada pada tingkat yang sama sekali baru. Ini hanyalah sebuah cabang, tapi mereka memiliki mekanisme boneka yang sekuat alam bela diri setengah langkah. Mereka sangat kuat dan bahkan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan binatang iblis. Seluruh tubuh mereka terbuat dari logam khusus, ditempa melalui seribu tempaan. Bahkan Lin Yun mengalami kesulitan untuk meninggalkan jejak pada boneka itu. Selama beberapa hari terakhir, dia hanya bisa bertahan selama satu jam sebelum dikalahkan. Pertahanan mekanisme boneka itu terlalu kuat, jadi mereka praktis tak terkalahkan. Menurut Mingye, bahkan sesepu alam bela diri setengah langkah akan mengalami kesulitan untuk bertahan selama satu jam dengan mekanisme boneka ini. Falet Win. Pergelangan tangan Lin Yun bergetar. Aura pedangnya memadat menjadi niat pedang yang tidak lengkap yang menusuk 81 kali. Ketika bayangan itu tumpang tindih, sebuah petir bergema di ruang latihan. Wash. 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 Lin Yun menikam tiga kali dan setiap pedang akan mengandung 81 bayangan. Ini mungkin hanya terlihat seperti tiga pedang, tapi mereka telah tumpang tindih dengan ratusan sinar pedang. Dengan pedang pemakaman bunga, mekanisme boneka itu dipukul tiga kali dan menghasilkan tiga suara yang dalam. Dentang. 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 Mekanisme boneka itu mundur lebih dari sepuluh langkah di bawah serangan ganas ini. Bekas tebasan pedang bahkan tertinggal di tubuhnya kali ini. Boom. Tapi ketika mekanisme boneka itu mendapatkan kembali kestabilannya, dia mengayunkan tombaknya dan menyerang. Dalam sekejap mata, speartip meluas di mata Lin Yun. Dentang. Lin Yun menangkis dengan pedangnya dan mengarahkan tombak itu. Desir. Tombak itu menusuk sekali lagi, diselimuti oleh hembusan liar. Tabrakan logam terdengar dan Lin Yun mundur beberapa langkah. Gemerisik. Sesosok tubuh muncul di pintu masuk ruang latihan. Itu adalah ketua sekte muda dari Pavilion Mingguang, Mingye. Dia sedang menatap Lin Yun dengan senyuman di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yun akan menantang mekanisme boneka ini setiap hari. Pada awalnya, Lin Yun akan segera kalah setelah menerima sepuluh jurus dari mekanisme boneka. Tapi sekarang, dia bisa bertahan selama satu jam melawan boneka itu. Satu jam adalah waktu maksimal Lin Yun. Melihat Lin Yun akan kalah, Mingye tersenyum dan berjalan ke depan. Dia bermaksud untuk berbagi berita dengan Lin Yun. Boom. Aura Lin Yun tiba-tiba berubah, menyebabkan serangan boneka itu berhenti sejenak. Apakah sedang turun salju? Suhu di ruang pelatihan Anjlok. Momentum pedang yang dipancarkan dari panggung seperti awan di langit, terus berubah. Kilatan pedang mulai menari dengan pedang Lin Yun. Pedangnya tampak seperti angin yang naik dan salju yang melayang. Itu adalah bentuk ketiga dari keterampilan pedang suara guntur, salju turun. Gemuruh. Pedang di tangan Lin Yun menyapu dengan sinar pedang yang tampak seperti butiran salju. Jurus ini memiliki kelincahan salju dan luasnya awan. Itu memaksa mekanisme boneka untuk mundur. MHM. Mingye berseru dengan mata terbelalap. Dia baru saja menyaksikan mekanisme boneka dipaksa turun panggung. Lin Yun mampu mengalahkan boneka mekanisme hanya dalam waktu tiga hari. Mengejar bulan dari keterampilan pedang suara guntur adalah puncak dari kecepatan. Setelah mekanisme boneka dipaksa mundur oleh salju yang turun, Lin Yun meraung dan mengayunkan pedangnya. Dia seperti burung bangau, membumbung ke langit dengan kecepatan luar biasa yang tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. Adegan itu masih membeku saat Lin Yun berdiri di tanah. Tapi itu hanyalah bayangan. Lin Yun sudah mencapai mekanisme boneka dengan pedangnya. Sepertinya kecepatannya begitu cepat sehingga dia telah melemparkan bulan di belakangnya. Tabrakan pedangnya pada boneka itu meninggalkan bekas yang dalam. Boom! Ketika mekanisme boneka itu jatuh ke tanah, itu jatuh seperti gunung yang menyebabkan panggung bergoyang. Mengangkat kepalanya, Lin Yun melihat mekanisme boneka itu. Mekanisme boneka itu masih setengah langkah dari jatuh ke bawah panggung. Lin Yun tersenyum pahit dan kembali ke tanah. Setelah tiga hari, dia akhirnya menguasai turunnya salju dan mengejar bulan sementara hampir tidak mencapai penyelesaian yang lebih besar dalam keterampilan pedang suara guntur. Dia hanya perlu menguasai jurus terakhir untuk mencapai penguasaan penuh dalam teknik ini. Pedang langit ilahi membumbung tinggi menembus awan. Lin Yun merasa bahwa dia masih kurang untuk mencapai hal itu dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu dekat. Pemahaman Lin Yun dalam memahami sebuah jurus berarti dia bisa melakukannya sesuai keinginannya, bukan hanya mengeksekusinya. Selamat, Saudara Lin. Kau telah membuat peningkatan dalam keterampilan pedang suara guntur. Ming Ye berjalan ke atas sementara Lin Yun menyeka keringatnya. Kamu terlalu sopan. Jika saya tidak memiliki mekanisme boneka ini sebagai rekan tanding saya, saya tidak akan bisa membuat peningkatan secepat ini. Lin Yun mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan tersenyum. Berhentilah mengejeku. Aku tidak memiliki hubungan dengan mekanisme boneka ini. Ming Ye tersenyum sebelum ekspresinya berubah menjadi serius. Aku sebenarnya di sini untuk memberitahumu sesuatu. Kuda naga darah sudah pulih. Tanya Lin Yun. Masih butuh beberapa hari lagi untuk kuda naga darah pulih. Tapi ada hal lain yang bahkan mengejutkan ayahku di sekte utama, jawab Ming Ye. Oh. Lin Yun mengangkat alisnya. Ayah Ming Ye adalah kepala pavilion-pavilion Mingguang. Berita apa yang bisa mengejutkan sosok hebat seperti itu di Azuray Sun County? Sekte Awan Darah dan Sekte Jin Yan keduanya mengirim sesepu alam bela diri yang mendalam untuk menyelidiki. Tapi mereka secara misterius mati di North Point Plaza. Salah satu dari mereka adalah musuhmu, orang yang mengeluarkan hadiah berdarah terhadapmu, Yan Teng. Ming Ye berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Lin Yun mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Dia bertanya, kalian tidak melakukannya. Tidak. Sulit untuk membunuh Yan Teng dengan kekuatan pavilion Mingguang kecuali ayahku secara pribadi datang. Jika perbedaan antara kultivasi tidak terlalu tinggi, sulit untuk menghentikan kultivator alam bela diri mendalam lainnya untuk melarikan diri, jelas Ming Ye. Jadi, tanya Lin Yun. Ayahku mencurigai ada orang lain yang melindungimu dalam kegelapan, jawab Ming Ye. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun menjawab, seharusnya tidak ada orang lain. Aku sendirian di Azuresun County dan aku tidak mengenal siapapun yang berkuasa. Tiba-tiba, dia teringat pada wanita muda dengan mata seperti bulan sabit. Dia terkejut dalam hati. Jika seseorang menolongnya, itu hanya Yue Wei Wei. Tapi karena masalah ini menyangkut dirinya, yang terbaik baginya adalah merahasiakannya dari Ming Ye. Itu aneh, jawab Ming Ye. Bagaimanapun juga, itu kabar baik. Kedua sekte kehilangan sesepu alam bela diri yang mendalam dan akan lebih sulit bagi mereka untuk kembali. Ming Ye tersenyum di wajahnya. Oh, benar. Ini untukmu. Ming Ye tersenyum dan melemparkan kantong antar ruang ke Lin Yun. Menerima kantong antar ruang dengan rasa ingin tahu, Lin Yun melihat ke dalam dan menemukan bahwa itu diisi dengan pil siantian. Ada begitu banyak pil siantian sehingga sulit bagi Lin Yun untuk menghitung semuanya. N. Bab 168 Pilihan Kantong interspasial diisi dengan jumlah pil siantian yang luar biasa. Melihat banyaknya pil, jantung Lin Yun mulai berdegup kencang. Ada terlalu banyak. Ini. Lin Yun bertanya, menekan keheranan di dalam hatinya. 110 ribu pil siantian. Ming Ye dengan tenang tersenyum. Sebanyak itu. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya dengan sesuatu? Lin Yun tidak berani mengambil begitu banyak pil siantian. Apakah Anda ingat cabang kedua sekte itu? Nah, ini adalah rampasan perang. Kamu adalah orang yang membunuh mereka dan pavilion Mingguang hanya bertanggung jawab untuk membersihkannya. Jadi kami hanya mengambil 10% dari itu dan memberikan sisanya kepadamu. Ming Ye tersenyum. Mendengarkan penjelasan Ming Ye, Lin Yun tidak lagi ragu-ragu dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Seni pemakan langit sangat kuat, tapi energi yin dan api yang berhubungan dengan yin bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan di mana saja. Jadi Lin Yun membutuhkan banyak sumber daya dan dia sangat membutuhkan 110 ribu pil siantian ini. Setelah menambahkan 20 ribu pil siantian dari kantong interspasial ominoustri dan 20 ribu pil siantian lainnya yang awalnya dia miliki, dia sekarang memiliki kekayaan yang mencengangkan yaitu 150 ribu pil siantian. Sungguh mengejutkan bagi seseorang di lubang kelima alam siantian untuk memiliki begitu banyak kekayaan. Tidak perlu bersikap sopan. Ming Ye tampak lega, melihat Lin Yun tidak menolak. Dia benar-benar takut Lin Yun tidak akan menerimanya. Jadi, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Dengan bakat dan usia muda Lin Yun, Ming Ye tahu bahwa Lin Yun tidak akan lama tinggal di Azuray Sun County. Jadi dia penasaran kemana Lin Yun akan pergi selanjutnya. Sejujurnya, aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak membantuku menganalisis sesuatu? Lin Yun tersenyum pahit dan mengusap hidungnya. Dia akan pergi ke paviliun pedang Ling Kiao jika dia tidak memiliki dendam dengan Bai Lixuan. Tapi dia dan Bai Lixuan sekarang adalah musuh. Jadi dia tidak bisa pergi ke paviliun pedang Ling Kiao. Ming Ye menunduk untuk merenung sejenak sebelum menjawab, kekaisaran Qin besar sangat luas dan banyak kekuatan yang mapan. Tapi yang bisa dianggap transcendent adalah paviliun pedang Ling Kiao, sekte Huanyuan, sekte Suantian, dan vila bulan iblis. Jelas bukan paviliun pedang Ling Kiao. Adapun vila bulan iblis, itu adalah sekte yang unik karena tidak pernah merekrut murid secara terbuka. Anda hanya tersisa dengan sekte Huanyuan dan sekte Suantian. Oh tunggu, ada juga Akademi Qin Surgawi. Akademi Qin Surgawi. Lin Yun belum pernah mendengar tentang Akademi Qin Surgawi. Ming Ye menjelaskan, itu didirikan oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Qin besar. Itu dimaksudkan untuk menjaga empat sekte tetap terkendali. Selama bertahun-tahun, mereka telah membina banyak bakat luar biasa. Tetapi jika Anda menerima sumber daya mereka, Anda harus bersumpah setia kepada Kekaisaran. Mereka memiliki lebih sedikit kebebasan daripada sekte-sekte tersebut. Jadi sekarang setelah kita membicarakannya, Akademi Qin Surgawi juga keluar. Tidak ada yang mau bergabung dengan Akademi Qin Surgawi jika mereka bisa bergabung dengan sekte. Artinya, selain keluarga kerajaan dan keturunan klan aristokrat. Setelah jeda singkat, Ming Ye melanjutkan, mengapa Anda tidak bergabung dengan sekte Suantian? Apakah Anda keberatan menjelaskan alasannya? Tanya Lin Yun. Tahukah kamu bahwa tinju naga harimau yang terkenal itu berasal dari sekte Suantian? Aku tahu kau cukup berbakat dalam teknik tinju. Jadi ini adalah pilihan yang cukup bagus karena kamu tidak bisa bergabung dengan pavilion pedang Ling Kiao. Analisis Ming Ye telah memperluas pemahaman Lin Yun. Tinju naga harimau yang dia kembangkan sebenarnya adalah teknik tinju milik sekte Suantian. Mendengar ini telah menarik minatnya. Selain itu, kekuatan dan fondasi sekte Suantian tidak lebih buruk dari pavilion pedang Ling Kiao. Ming Ye kemudian memikirkan sesuatu dan tersenyum, Dengan malu-malu, kita berbicara seolah-olah kamu bisa memilih sekte Transcendent manapun yang kamu inginkan. Lin Yun juga tersenyum saat mendengar itu. Keempat sekte tersebut memiliki posisi Transcendent dengan dasar yang dalam. Kekaisaran Kin Besar memiliki wilayah yang luas. Ukuran Azuresun County saja beberapa kali lipat dari kerajaan Tian Sui. Ada lebih dari 100 kabupaten di Kekaisaran dan banyak sekali kultifator yang berada pada usia yang tepat. Semua orang ingin bergabung dengan empat sekte, jadi bisa dibayangkan persaingan yang ketat. Lihat saja murid-murid pavilion pedang Ling Kiao yang ada di alam Kinyang. Selain Bailik Suan, mereka semua lebih kuat dari Mei Zihua dan Suetu. Jadi ambang batas untuk bergabung dengan empat sekte pasti akan sangat tinggi. Saudara Lin, saya akan membiarkan Anda membuat pilihan. Jangan bersikap sopan padaku jika kamu membutuhkan bantuanku. Ming Ye tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Ming Ye pergi, Lin Yun mulai merenung. Azuresun County hanyalah tempat pemindahan sementara baginya. Terlepas dari bagaimana orang memandangnya, tujuannya adalah empat sekte. Karena dia tidak bisa bergabung dengan pavilion pedang Ling Kiao dan Villa Bulan Iblis, dia hanya tersisa dengan sekte Huanyuan dan sekte Suantian. Bukan ide yang buruk untuk mendapatkan tinju naga harimau yang lengkap. Tapi pavilion pedang Ling Kiao sangat besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa masuk dengan menyamar. Pada akhirnya dia adalah seorang pendekar pedang, jadi dia secara alami tertarik pada pavilion pedang Ling Kiao. Tapi pilihannya adalah pilihan yang sulit. Malam itu setenang air dan bulan sabit menggantung tinggi di langit. Lin Yun sedang berlatih keterampilan pedang suara guntur di halaman. Angin yang dahsyat. Bunga-bunga yang beterbangan. Salju yang turun. Mengejar bulan. Lin Yun dengan santai menampilkan empat bentuk keterampilan pedang suara guntur. Pedangnya memancarkan cahaya samar, menari-nari di malam hari. Lin Yun telah memasuki keadaan yang tenang dalam jiwanya, perlahan-lahan melupakan keberadaannya sendiri. Dia telah menyatu dengan pedangnya dengan sempurna. Dalam pemandangan malam, hanya tarian pedang yang berkilauan dan mata Lin Yun yang bisa dilihat. Namun, matanya menunjukkan sedikit kegelisahan. Bai Lixuan. Hatinya tergerak. Merupakan pukulan besar bagi Lin Yun bahwa dia tidak bisa memasuki sekte pedang langit sebagai pendekar pedang. Itu semua karena Bai Lixuan. Jika bukan karena dia, segalanya tidak akan begitu merepotkan. Aliran halus dalam permainan pedangnya tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Tapi tepat ketika Lin Yun merasa jengkel di dalam hatinya, dia tiba-tiba mendengar suara seruling yang menenangkan hatinya. Mengikuti seruling, pedang di tangannya juga menjadi tenang. Di bawah bimbingan seruling, niat pedangnya yang tidak lengkap secara bertahap menyatu dengan keterampilan pedang suara guntur. Saat hatinya menjadi lebih tenang, jiwa Lin Yun segera memasuki kondisi yang mendalam. Permainan pedangnya juga menjadi lebih halus. Dia sepenuhnya fokus pada musik dan pada saat yang sama, pemahamannya tentang pedang dao meningkat sekali lagi. Dia bisa melihat penghalang di sekitar niat pedangnya yang belum lengkap dan jika penghalang itu rusak, dia akan menyelesaikan niat pedangnya. Retak Sembilan belenggu yang mengikat pedang patah misterius itu muncul sekali lagi. Ada retakan kecil pada belenggu itu, tapi segera meredah. Lin Yun menarik pedangnya dan fokus pada jiwa bela dirinya. Selain kilau yang menyelimuti pedang itu, tidak ada perubahan lain. Apakah itu salah persepsi? Tapi aku jelas merasakan ada sesuatu yang pecah. Lin Yun menarik diri dari jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri setiap orang dipenuhi dengan misteri dan tidak mudah untuk mengungkap misteri itu. Paling tidak, Lin Yun tidak bisa menemukan misteri jiwa bela dirinya. Lupakan saja. Setidaknya pemahaman saya tentang pedang dao meningkat. Hanya masalah waktu baginya untuk mencapai niat pedang penuh. Saat itu, alasan mengapa Bai Lixuan dapat dengan mudah mengalahkan kultifator alam bela diri setengah langkah terutama karena niat pedangnya yang penuh. Tidak mungkin untuk memahami niat pedang penuh kecuali Anda benar-benar berbakat. Jika tidak, Anda hanya akan menghabiskan waktu untuk memahami pedang dao. Bagi Bai Lixuan untuk memahami pedang dao sebelum dia mencapai usia 20 tahun berbicara banyak tentang bakatnya. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, musik sudah berhenti. Sepertinya Yue Weiwei ada di sekitar, tapi dia tidak menampakkan diri karena suatu alasan. Sekarang dia yakin bahwa Yue Weiwei telah membunuh dua tetua alam bela diri yang mendalam. He he. Jangan repot-repot mencariku, kakak Yun. Suara seorang wanita terdengar saat Lin Yun melihat sekeliling. Ada kesulitan yang menyebabkan aku pergi terburu-buru. Aku akan menjadi sangat menakutkan saat batasan dalam tubuhku lenyap dan aku tidak ingin menakut-nakuti kalian. Saya sebenarnya tidak berniat mengganggu Anda, tetapi saya bisa merasakan bahwa hati Anda terganggu. Suara Yue Weiwei terdengar di telinganya. Rasanya seperti dia berada tepat di sampingnya, tetapi dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Tidak apa-apa. Saya sudah membuat pilihan. Jika aku memiliki hati harimau, aku bisa mengendus mawar kemanapun aku pergi. Lin Yun tersenyum. Yue Weiwei berhenti sejenak seolah-olah dia merenungkan makna yang mendalam dari kata-kata Lin Yun. Hei hei, aku tahu. Sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apa-apa. Jika aku tahu itu yang kau rasakan, aku tidak akan muncul. Lagi pula, seorang wanita tidak boleh terlalu proaktif dengan pria. Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Kemana arah topik ini? Bulan Sabit masih menggantung tinggi di langit, tapi suara Yue Weiwei menghilang. Sepertinya dia pergi untuk selamanya kali ini. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, tapi Lin Yun sudah tahu pilihannya. N. Bab 169 Keberangkatan. Keadaan saat ini di Azuresun County sangat aneh. Banyak cabang yang termasuk dalam Sekte Awan Darah dan Sekte Jinyan mengalami pertumpahan darah. Bahkan pasukan anak perusahaan mereka mengalami nasib yang sama. Tapi sudah lebih dari 10 hari dan pembalasan dari dua klan yang diharapkan semua orang tidak datang. Azuresun County sangat tenang, itu adalah situasi yang tidak akan dibayangkan oleh siapapun. Semua orang tahu pasti ada masalah, tapi mereka tidak bisa memahami hal ini. Sekte Awan Darah dan Sekte Jinyan sama-sama kehilangan seorang tetua. Tanpa tetua mereka, mereka tidak punya nyali untuk menyentuh Pavilion Mingguang atau Lin Yun. Mereka akan berterima kasih pada para dewa jika Pavilion Mingguang tidak mengejar mereka saat mereka jatuh. Pada akhirnya, selama 10 hari terakhir, ketenaran Lin Yun telah menyebar ke seluruh Azuresun County. Banyak orang menduga bahwa dia akan bergabung dengan salah satu dari empat kekuatan Transcendent atau Perguruan Kin Surgawi. Dengan bakat Lin Yun dan usianya yang masih muda, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa dia tidak akan tinggal di Azuresun County untuk waktu yang lama. Untuk bakat seperti dia, panggungnya adalah Kekaisaran Kin Besar. Semua orang tahu bahwa Azuresun County yang kecil tidak bisa menahannya. Dua pria dan seekor kuda berjalan di jalan setapak di luar kota Matahari Biru. Kuda itu secara alami adalah Kuda Naga Darah, Lil, Red. Dia telah pulih sepenuhnya setelah 10 hari dan auranya tumbuh lebih menakutkan. Kuda Naga Darah sebenarnya telah mencapai lubang ke-6 alam Siantian. Adapun kedua orang itu, mereka secara alami adalah Lin Yun dan Ming Ye. Saudara Lin, ini adalah jalan menuju ibu kota. Aku akan berhenti di sini, jaga dirimu baik-baik. Ming Ye akhirnya mengirim Lin Yun pergi. Namun, tatapan rumit ada di matanya yang disertai dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil Lin Yun, tapi Ming Ye tahu. Namun, dia tidak tahu mengapa Lin Yun membuat pilihan yang tidak terduga. Terima kasih, kakak Ming, jawab Lin Yun. Kekaisaran Kin Besar memiliki 4 sekte Transenden, tidak termasuk Kekaisaran Kin Surgawi. Setiap musim dingin, mereka akan merekrut murid-murid baru di ibu kota. Kekaisaran memiliki lebih dari 100 kabupaten. Bahkan, Kekaisaran Kin Besar juga dikenal sebagai Kekaisaran 100 Kabupaten. Kabupaten Azuresun, yang terletak di perbatasan, tidak signifikan di Kekaisaran Kin Besar. Kabupaten Azuresun terlalu kacau dan tidak cocok bagi klan untuk mengelolanya. Kabupaten lain memiliki klan yang telah ada di sana selama lebih dari satu milenium. Hanya mereka yang memiliki sejarah seperti ini yang dapat berbicara tentang fondasi. Klan yang tidak memiliki sejarah yang membentang selama lebih dari satu milenium dianggap sebagai rumah tangga. Adapun Kekaisaran Kin Besar, ada 4 klan, klan Zhou, Wang, Lin, dan Li. Mereka semua adalah klan aristokrat dengan status yang signifikan di Kekaisaran. Ada banyak sekali talenta yang tak terhitung jumlahnya di antara 100 kabupaten tersebut dan masing-masing seperti bintang yang menyilaukan di langit. Ibu kota Kekaisaran terletak di Kabupaten Kin Surgawi, di mana bintang-bintang ini berkumpul dan klan-klan berkumpul. Kekaisaran Kin Besar menempatkan ibu kota mereka di sini terutama karena feng shui dan energi spiritual. Tidak hanya Kekaisaran Kin Besar saja, bahkan 4 klan Transcendent juga menempati wilayah ini. Meskipun hanya satu wilayah, namun wilayah ini dipenuhi oleh pasukan dan klan-klan terbaik dari Kekaisaran Kin Besar. Semua orang tahu bahwa ibu kota menentukan nasib seluruh Kekaisaran Kin Besar. Semakin dekat seseorang ke daerah ini, semakin baik nasib mereka. Jadi Anda bisa membayangkan persaingan yang ketat. Mereka yang bisa memantapkan diri di Kabupaten Kin Surgawi tidak bisa diremehkan. Siapapun yang ingin namanya tersebar luas di Kekaisaran Kin Besar harus menempat nama untuk diri mereka sendiri di daerah ini. Setiap musim dingin, para jenius dari seluruh Kekaisaran akan berkumpul. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk ke 4 sekte atau Akademi Kin Surgawi, tidak buruk jika mereka bisa mendapatkan pijakan di daerah itu. Saya sudah memberi tahu Anda tentang situasi ibu kota. Tapi Lin Yun, aku penasaran, kenapa kau memilih pavilion pedang Ling Kiao? Ming Ye akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kenapa? Dengan bailik suan di pavilion pedang Ling Kiao, Lin Yun akan merayu kematian dengan pergi ke sana. Aku memikirkan sesuatu 10 hari yang lalu. Lin Yun menjawab dengan lembut. Apa itu? Tanya Ming Ye. Jika aku memiliki hati harimau, aku bisa mengendus mawar kemanapun aku pergi, kata Lin Yun. Jantung Ming Ye berdenyut dan dia mengerutkan alisnya, Iya. Karena kamu bisa mengendus mawar kemanapun kamu pergi, mengapa tidak sekte surgawi yang mendalam? Itu benar. Aku bisa mengendus mawar kemanapun aku pergi, tapi pernahkah kamu melihat harimau memerintah sekelompok monyet? Anda akan membutuhkan hati harimau terlebih dahulu sebelum Anda bisa mengendus mawar. Kuda saya adalah kuda naga darah yang paling ganas di luar sana dan pedang saya juga merupakan pedang yang paling sombong. Secara alami saya memiliki hati seekor harimau, jelas Lin Yun. Ming Ye terdiam. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lin Yun. Meskipun dia masih bisa mengendus bunga mawar di sekte Suantian, apakah hatinya masih bisa dianggap sebagai hati seekor harimau? Tidak, kecuali Lin Yun meninggalkan pedang Dao. Jika tidak, dia hanya bisa menuju pavilion pedang Ling Kiao. Selain pavilion pedang Ling Kiao, setiap pilihan lain akan membuatnya tampak seperti seorang pengecut. Dia bisa mati dan pedangnya bisa patah, tapi dia tidak akan pernah meringkuk dalam ketakutan. Ming Ye tiba-tiba tersenyum, saya mengerti sekarang. Dengan hati harimau, mengapa takut dan meringkuk di hadapan bahaya? Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak bisa pergi ke pavilion pedang Ling Kiao? Seekor naga tidak akan pernah berperilaku seperti cacing, dan seekor harimau juga tidak akan pernah menjadi monyet. Dengan tekat seekor harimau, dia secara alami harus meminum minuman keras terkuat dan membunuh orang-orang yang paling dia benci. Anda memahami saya dengan baik, Saudara Ming. Setengah tahun yang lalu, seseorang mengirim saya pergi juga. Awalnya saya berpikir bahwa tidak ada yang akan memahami jalan yang saya tempuh dan tidak akan ada orang yang akan mengusir saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setengah tahun kemudian, saya akan memiliki teman seperti Anda. Lin Yun tersenyum. Setengah tahun yang lalu, ketika dia meninggalkan Sekte King Yun, Bai Yufa telah mengirimnya dalam perjalanan. Setengah tahun kemudian, kultivasinya mencapai lubang kelima alam siantian, dengan mudah mencapai persyaratan minimum 4 sekte yang tampaknya jauh dari jangkauannya saat itu. Tetapi pencapaian pada usia 16 tahun itu tidak berarti banyak di kekaisaran Qin besar. Jika ada yang menonjol, itu adalah teknik kultivasinya, Sutra Pedang Ziyuan. Dia telah bepergian sendiri selama setengah tahun, jadi tidak enak rasanya diantar oleh seseorang. Tapi aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi setelah perpisahan ini. Ming Ye tersenyum pahit. Kultivasinya sama dengan Lin Yun, tapi dia 3 tahun lebih tua. Keempat sekte itu sangat ketat dalam persyaratan mereka. Jika Anda tidak bisa mencapai tahap keempat alam siantian sebelum 17 tahun, mereka tidak akan pernah menerima Anda. Bahkan jika Anda bisa tinggal di ibu kota, Anda tidak akan berbeda dari warga biasa. Perpisahan di antara mereka bisa dianggap abadi. Jaga dirimu. Lin Yun menepuk bahu Ming Ye. Ming Ye akan membersihkan sekte awan darah dan sekte jinyan untuk mendominasi Azure Sun County. Bahayanya tidak lebih rendah dari Lin Yun yang mencoba memasuki pavilion pedang Ling Kiao. Semoga perjalananmu aman, jawab Ming Ye. Lin Yun melompat ke atas kuda naga darah dan kuda itu melesat. Kuda itu berlari seperti sambaran petir, menyebabkan rambut hitam Lin Yun berkibar tertiup angin. Duduk di atas kuda naga darah, Lin Yun berpikir keras. Ini bisa dianggap sebagai kepergiannya yang kedua dan banyak orang yang terkubur di dalam tanah. Bukan itu saja. Dia akan melupakan lebih banyak orang dan masalah di masa depan seiring dengan kemajuannya. Namun, beberapa hal akan terukir di dalam hatinya. Hal-hal seperti balas dendam senior Hong dan Su Ziao. Dia akan menyelesaikan hal-hal ini di ibu kota. Ibu kota adalah sebuah pintu, sebuah pintu yang bisa membawanya ke dunia kultifasi yang agung. Ming Ye memandang Lin Yun saat dia perlahan-lahan menghilang ke langit. N. Bab 170 menutup pintu. Angin dingin yang menggigit bertiup dengan salju yang turun di tanah tandus yang tak terbatas. Bahkan saat senja menjelang, tanahnya putih tanpa kegelapan yang mencolok. Seseorang harus melewati tanah tandus untuk mencapai Kabupaten Kinsurgawi. Para kultifator kekaisaran mengenal tanah tandus itu sebagai gurun mobei. Mungkin karena geografisnya, Kabupaten Kinsurgawi berisi seluruh nasib kekaisaran dan menarik semua energi spiritual dari tanah tandus. Tanah tandus tidak memiliki musim semi atau musim gugur. Musim panas berwarna kuning berpasir, sedangkan musim dingin menutupi tanah tandus dengan warna putih. Siapapun yang datang dari utara harus melakukan perjalanan melalui tanah tandus untuk mencapai ibu kota. Ada seorang pemuda yang berjalan di tengah badai salju, menarik seekor kuda bersamanya. Pakaian yang ia kenakan adalah campuran warna biru dan putih dan pakaian itu sangat bersih, tidak ada salju di atasnya. Namun, dia tampak agak lemah dengan pakaiannya yang longgar, menciptakan kekhawatiran akan kesehatannya. Para kultifator alam siantian dapat menggunakan energi spiritual mereka untuk menahan hawa dingin yang menggigit, tetapi salju di gurun mobei akan bertahan selama setengah musim dingin. Jadi, bahkan jika Anda memiliki energi spiritual yang kuat, Anda tidak akan bisa bertahan lama. Anda mungkin bisa bertahan 3-5 hari, tapi bagaimana dengan 2-3 bulan. Namun, pemuda itu telah mengabaikan semuanya dan berjalan melewati badai salju. Tentu saja, pemuda itu adalah Lin Yun. Setelah berpisah dengan Ming Ye, dia menuju ke ibu kota Kekaisaran Kin Besar melalui jalur utama. Dia kemudian menghabiskan waktu 2 bulan melakukan perjalanan melalui lebih dari 10 kabupaten sebelum tiba di tanah tandus ini. Musim dingin di gurun mobei datang lebih awal daripada musim dingin di ibu kota. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan dapat memasuki kabupaten Kin Surgawi hanya dalam waktu setengah bulan. Jadi dia akan sampai di ibu kota tepat pada waktunya untuk menyambut musim dingin. Saat dia menyambut musim dingin, ibu kota akan menyambut para elit dari seluruh Kekaisaran. Selama 2 bulan terakhir, kehidupan Lin Yun hanya terdiri dari bepergian dan berkultivasi. Baru-baru ini, dia telah merenungkan slip giyok, waktu berlalu seperti api, dan dia telah memahami beberapa ide di dalamnya. Semua 150 ribu pil siantian praktis habis pada saat ini dan dia hanya memiliki kurang dari 10 ribu pil siantian. Dengan begitu banyak sumber daya yang mendukung kultivasinya, sutra pedang ziyuannya telah mencapai tahap kelima. Bunga ziyuan di dantiannya sekarang memiliki total 30 kelopak yang ditutupi garis-garis tipis dan berkobar dengan api ungu. Mereka mungkin memiliki penampilan yang indah, tetapi mereka mengandung energi spiritual yang luar biasa. Sangat berat baginya untuk mengedarkan sutra pedang ziyuan, tapi jantung bunga itu akan mulai memadatkan sinar pedang yang menakutkan ketika dia melakukannya. Tidak ada perubahan pada kultivasinya, tapi kekuatannya telah meningkat setidaknya 30%. Tapi dibandingkan dengan dia, kuda naga darah jauh lebih menakutkan. Setelah Lin Yun memberi makan kuda naga darah inti binatang purba, kultivasinya mulai maju pesat hingga mencapai lubang ketujuh alam siantian. Yang bisa dikatakan Lin Yun tentang hal ini adalah bahwa garis keturunan kuda naga darah terlalu kuat. Jika Lin Yun memiliki bakat yang sebanding dengan kuda naga darah, siapa yang tahu seberapa jauh kultivasinya akan melonjak. Badai salju terus berlanjut dan menutupi langkah kaki mereka dengan salju segar. Tidak butuh waktu lama sampai langit menjadi gelap. Malam hari di Gurun Mobei sangat berbahaya dan kadang-kadang terdengar raungan binatang iblis yang bergema. Auman itu selalu terdengar dekat dan bisa membuat orang bergidik. Gurun Mobei aman di siang hari, tapi malam hari adalah cerita yang berbeda. Tiba-tiba, Lin Yun berhenti dan melihat ke arah mayat yang setengah terendam. Ketika Lin Yun melangkah ke Gurun Mobei, dia menemukan banyak mayat. Beberapa mati membeku, yang lain dimakan oleh binatang buas, dan yang lainnya mati di tangan para kultifator yang mengembara. Pada awalnya, Gurun Mobei bukanlah tempat yang damai. Itu adalah lingkungan yang mengerikan dengan binatang iblis yang ganas. Yang terburuk dari semuanya, manusia yang ada di sana bahkan lebih menakutkan. Itu hanya akan menjadi tenang setelah seseorang melangkah ke wilayah langit surgawi. Ibu kota memiliki banyak sekte, klan, dan bahkan pengawal kerajaan yang berpatroli. Jadi sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi. Adapun mereka yang mati di Gurun Mobei, mereka terlalu sial. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menarik kuda naga darah. Tapi saat dia hendak pergi, dari sudut matanya, dia menyadari bahwa jari mayat itu bergerak-gerak. Dia mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menyerangkan segumpal sinar pedang ke arah mayat itu. Sizzle. Sinar pedang menembus badai salju, menuju ke arah mayat itu. Sinar pedang menyapu tubuh mayat itu sebelum mengebor ke dalam salju. Namun, mayat yang setengah terendam di dalam salju itu tetap tidak bergerak. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menghampiri mayat itu. Ia menyapu tumpukan salju yang menumpuk, dan menampakkan wajah yang lembut dan pucat. Orang ini tampaknya tidak mati, karena ia masih bernapas. Menilai dari penampilannya, dia tampak berusia 14 atau 15 tahun. Anak laki-laki ini bahkan lebih muda darinya. Apakah dia membeku atau pingsan karena kelelahan? Lin Yun menggendong anak laki-laki itu dan menempatkannya di atas kuda naga darah sebelum dia terus berjalan. Satu jam kemudian, sebuah biara yang compang kemping muncul di matanya. Biara yang compang kemping itu sepertinya sedang berjuang untuk berdiri melawan badai salju. Sungguh aneh bagi sebuah biara untuk berada di tanah tandus yang tidak memiliki apa-apa selain salju. Biasanya, Lin Yun tidak akan masuk karena dia memiliki fisik pertempuran Thunder Flame. Jadi meskipun dia harus tinggal di tengah badai salju selama setengah bulan, tidak akan ada masalah baginya. Tapi ketika dia melihat pemuda yang ada di atas kuda, Lin Yun ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk masuk. Biara itu tidak besar dan tertutup rumput Cogon. Biara khusus ini memuja Fajrah. Angin dingin berhembus dari pintu dan membuat Lin Yun bergidik. Tutup pintunya. Sebuah suara tak terduga terdengar dan mengejutkan Lin Yun. Tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia menyalakan lilin dan bisa melihat seorang biksu botak duduk di sudut dengan tas bi di tangannya. Biksu itu mengetuk sebuah alat musik dari kayu. Namun, suara ketukan itu tidak terdengar karena badai salju. Meninggalkan kuda naga darah di sudut, Lin Yun menempatkan pemuda itu di tanah. Dia menyalakan api dan langsung menghangatkan biara. Biksu itu tidak memperhatikannya karena dia masih fokus untuk mengetuk alat musik ikan dari kayu. Wajah pemuda itu berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi merah muda. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dan menguap, meregangkan tubuhnya. Dia bertingkah seperti baru saja terbangun dan melihat sekeliling sebelum melihat Lin Yun. Jadi, saya dijemput. Namaku Li Wu Yu. Kakak, siapa namamu? Pemuda itu tersenyum. Panggilannya pada Lin Yun sangat halus, mengingat Lin Yun adalah penyelamatnya. Seperti kata pepatah, jangan menamparkan seseorang yang sedang tersenyum padamu. Lin Yun juga tidak memiliki kesan yang tidak baik terhadap Li Wu Yu. Lin Yun. Dia tersenyum. Apakah kamu punya alkohol? Li Wu Yu menatap Lin Yun sambil tersenyum. Saya punya, jawab Lin Yun. Lin Yun mengeluarkan sebotol arak monyet tanpa banyak berpikir dan menyerahkannya. Teguk, teguk, teguk. Li Wu Yu mulai meneguknya dengan lahap, anggur yang enak. Karena arak ini, aku bertekad bahwa kamu adalah kakakku. Di masa depan, tolong jaga aku di pavilion pedang Ling Kiao. Bagaimana kau tahu kalau aku mengincar pavilion pedang Ling Kiao? Lin Yun mengangkat alisnya. Li Wu Yu menjawab dengan mata menyipit, siapapun yang menuju ke ibu kota di bawah cuaca bodoh ini pasti akan bergabung dengan berbagai sekte. Heh, heh. Kakak, Anda memiliki pedang yang tidak lengkap untuk Anda. Kamu mungkin bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari sesama pendekar pedang? Lin Yun menurunkan kewaspadaannya. Li Wu Yu mungkin terlihat masih muda, tapi pikirannya cukup teliti. Kau juga mengincar pavilion pedang Ling Kiao? Tanya Lin Yun. Mengambil beberapa teguk anggur lagi, Li Wu Yu menganggupkan kepalanya, itu pasti. Aku, Li Wu Yu, pasti akan menjadi pendekar pedang terbaik di Kekaisaran Kin Yang Agung. Ketika efek alkohol dari arak monyet mulai terasa, wajah Li Wu Yu memerah. Itu cocok dengan nadanya yang berlebihan, menyebabkan Lin Yun tersenyum. Berderit. Pintu terbuka sekali lagi saat mereka berdua mengobrol. Sekelompok kultifator alam siantian masuk. Mereka tampak muda dan terlihat seperti datang sebagai sebuah kelompok. Meskipun mereka tampak muda, kultifasi mereka kuat. Kami sangat beruntung menemukan biara di tengah badai salju. Ada api di sini. Haha. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Ketika sekelompok anak muda masuk, mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Tutup pintunya. Suara biksu itu terdengar sekali lagi. Anak-anak muda yang masuk itu tertegun sejenak, tetapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Setelah menutup pintu, mereka menyapalin Yun dan Li Wu Yu saat mereka duduk mengelilingi api. Mereka semua berada di generasi yang sama dan mereka berada di sini untuk bergabung dengan empat sekte. Mereka memiliki banyak topik untuk dibicarakan, sehingga suasana di sekitarnya langsung menjadi hidup. Biksu itu masih duduk, mengetuk alat musik ikan dari kayu. Ketika lebih banyak orang berkumpul, Li Wu Yu mengungkapkan kepribadiannya dan bercanda dengan semua orang. Li Wu Yu, kamu ingin menjadi pendekar pedang terbaik di Kekaisaran Kin Besar. Lalu bagaimana dengan Bai Liksuan? Saya berani bertaruh dengan Anda bahwa Anda pasti tidak akan bertahan sebulan di sekte. Kamu akan dipukuli sampai mati setelah sebulan. Beberapa anak muda menggoda Li Wu Yu. Namun, Li Wu Yu tidak terganggu dan tersenyum, saya pasti tidak akan mati sebelum menjadi pendekar pedang terbaik di Kekaisaran Kin Besar. Ngomong-ngomong, sekte mana yang kalian rencanakan untuk bergabung? Saya masih belum memikirkannya. Keempat sekte semuanya memiliki ambang batas yang tinggi dan tidak pasti apakah aku bisa masuk. Mungkin Akademi Kin Surgawi. Saya ingin bergabung dengan Villa Bulan Iblis. Mereka memiliki latar belakang yang misterius, tetapi mereka tidak merekrut secara terbuka. Saya sedang memikirkan sekte surgawi yang mendalam. Aliran angin berjuluk dari delapan yang berjudul berasal dari sekte surgawi yang mendalam. Lin Yun, kenapa kau tidak bicara? Anak-anak muda dengan rasa ingin tahu bertanya ketika mereka melihat Lin Yun terdiam. Lin Yun tersenyum. Tapi saat dia akan berbicara, pintu biara ditendang secara brutal. Badai salju bertiup dan membuat semua orang bergidik. Tiga pria berbadan tegap masuk, diselimuti aura membunuh. Mereka semua berada di lubang ketujuh alam siantian. Kepadatan aura pembunuh mereka sangat halus, menyebabkan wajah semua anak muda berubah. Lima kata, kultifator pengembara Gurun Mobei, muncul di benak mereka. Pemimpin kelompok menyeringai pada semua orang yang duduk di sekitar api. Senyumnya sangat menyeramkan. Tutup pintunya. Biksu itu berseru sekali lagi sebelum pria itu bisa berbicara. Tutup ibumu. Kriya itu meraung, mencabut pedang pendek di pinggangnya dan berlari mendekat. Pedangnya berkelebat dan mengejutkan semua orang. Awas! Anak-anak muda itu berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para kultifator pengembara Gurun Mobei akan begitu mudah tersinggung sehingga mereka akan mencoba membunuh saat ada perselisihan. Tapi tepat ketika pedang pendek hendak menusup ke kepala biksu itu, ketukan pada alat musik ikan dari kayu itu berhenti. Ketika suara itu berhenti, kecepatan pedang pendek itu tiba-tiba menurun. Dalam sepersekian detik itu, waktu seakan berhenti. Biksu itu tersenyum dan dengan mudah menerima serangan fatal itu tanpa ada aura yang keluar darinya. N